Karena satu alasan mulia ini, salah satu manajer Leslar Entertainment buka suara, dan bantah keras Leslar Entertainment disukan bubar, berikut ini fakta sebenarnya. Kabar pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus menjadi sorotan awak media. Pasangan yang memiliki satu anak putra tersebut sama-sama mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Bahkan sekarang, kemesraan hubungan rumah tangganya Lesti dan Rizky Bilar kembali tersorot media usai kasus KDRT. Dan kedua pasangan fenomenal tersebut mengaku ingin lebih fokus untuk menjaga kehidupan rumah tangganya daripada hal-hal yang lain. Terlepas dari permasalahan kehidupan rumah tangganya, Lesti dan Rizky Bilar sama-sama tidak ingin mengingkari janji dan komitmennya untuk menjadikan hubungan rumah tangganya sekali seumur hidup sampai akhir hayat. Hal itu disampaikan oleh salah satu road manager Lesti Kejora dan Rizky Bilar, saat ditemui di kawasan Simatupan, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Dikutip dari berita artis update, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah, doanya yang terbaik aja. Dede dan Abam sudah seperti hari-hari biasanya dan sudah kembali mesra. Mereka sekarang lebih fokus pada kehidupan rumah tangganya untuk lebih baik lagi, terang salah satu road manager Leslar yang tidak berkenan disebutkan namanya. Terlepas dari masalah itu, Dede dan Abam sama-sama tidak ingin mengingkari janji, dan berkomitmen kuat untuk membawa hubungan rumah tangganya sekali seumur hidup sampai akhir hayat, imbuhnya. Ditanya mengenai aktivitas keduanya. Secara tegas ia menyampaikan, Bahwa Lesti dan Rizky Bilar sangat berkeinginan untuk menjalankan aktivitasnya seperti yang sudah dijalani. Namun karena ingin lebih fokus pada kehidupan keluarga, untuk sementara waktu keduanya lebih memikirkan memperbaiki diri. Pengennya Dede dan Abam itu tetap mau menjalani aktivitasnya seperti yang sudah dijalani. Tapi karena ada yang lebih penting dan utama, jadi untuk sementara waktu, Dede dan Abam itu lebih memilih fokus dulu pada memperbaiki kehidupan rumah tangganya, terangnya lagi. Disinggung soal kabar Leslar Entertainment bubar, road manager Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini tidak membenarkan kabar tersebut. Kalau untuk itu cooling down dulu, bukan gak ada aktivitas, mereka satu sama lain pengenlah lebih intim jadi lebih baik, terutama Dede dan Abam, terangnya. Dari mana Leslar Entertainment bubar, kabar yang beredar mah bisa saja, kalau pribadi saya belum ini, paling nanti diobrolin, kita cooling down dulu atau mendinginkan hati dulu, jelasnya lagi. Jadi intinya untuk saat ini, Dede dan Abam itu ingin lebih fokus pada memperbaiki kehidupan keluarganya, mengenai kabar Leslar Entertainment bubar, belum, belum ada kabar, pungkasnya. Inilah tujuh kebucinan terbaru Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menjadi sorotan. 1. Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih menjadi topik perbincangan hangat publik. Pasangan fenomenal ini baru saja membuat heboh karena keduanya pilih berdamai untuk kelangganan hubungan rumah tangganya atas kasus KDRT. 2. Setelah memilih berdamai, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memperlihatkan momen kebersamaan yang jadi sorotan. Kemesraan pasangan yang menikah pada tahun 2021 lalu ini kembali terlihat di depan publik. 3. Dalam video yang beredar, Rizky Bilar tengah bermain sepak bola, Lesti Kejora juga berada di sana terlihat menemani sang suami yang sedang berolah raga. 4. Lesti Kejora tampak begitu setia menunggu sang suami main bola hingga larut malam. Ia duduk di bangku sambil makan dan mengobrol dengan teman-teman Rizky Bilar yang juga ikut bermain. 5. Sesekali pasangan ini menunjukkan perlakuan manis satu sama lain. Seperti saat Lesti hendak memberi minum dan menyuapi Rizky Bilar sangat sweet. 6. Rizky Bilar juga tampak tak ingin jauh dari sang istri. Keduanya tampak semakin bucin. Hal ini pun seolah menandakan bahwa hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora semakin membaik setelah kasus KDRT mereka ditutup. 7. Keromantisan Rizky Bilar dan Lesti Kejora usai kontroversi kasus KDRT ini mengundang recak kagum warganit dan memberi respons positif kepada pasangan ini. Dikutip dari Insert Life, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kali ini hubungan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar disebut makin baik usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat bikin heboh. Hal ini disampaikan oleh Adizky yang terlain adalah sahabat keduanya. Adizky juga meminta doa untuk kelanggenan rumah tangga ini. Sehat, sehat. Mereka sudah berdamai, dan kehidupannya sudah makin membaik, doain yang baik-baik saja, ungkap Adizky, dikutip dari Detik Hot, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Adizky juga menjelaskan, bahwa sekarang kedua sahabatnya tersebut benar-benar mau memperbaiki kehidupan rumah tangganya ke arah yang lebih baik lagi. Karena menurutnya, Lesti dan Rizky Bilar sama-sama saling mencintai dan tidak mau berpisah. Mengetahui hal itu, Adizky mengaku sangat salut niat baik kedua sahabatnya untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. Mereka juga mengaku benar-benar mau memperbaiki kehidupan rumah tangganya ke arah yang lebih baik, karena keduanya sama-sama saling mencintai dan tidak mau berpisah, tuturnya. Alhamdulillah saya bangga dan salut dengan niat mulia sahabat saya yang tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, imbunya lagi. Bahkan, kini Lesti dan Rizky Bilar tampak kembali mesra dan tinggal bersama. Hal ini terlihat dalam video rekaman yang beredar luas di media sosial. Video rekaman tersebut diduga diambil oleh tetangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar secara diam-diam. Dalam video tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak baru saja keluar dari kediaman mereka secara bersamaan. Tak ada asisten maupun putra mereka yang turut menemani saat keduanya keluar dari rumah. Rizky Bilar tampak mengenakan baju kaos berwarna putri dan celana dengan warna yang senada. Sedangkan Lesti Kejora tampak mengenakan dres berwarna coklat dan hijab dengan warna senada. Keduanya akan menuju ke mobil mereka, tetapi ternyata Lesti Kejora dan Rizky Bilar dihadam oleh beberapa penggemar yang sudah menunggu di luar rumah mereka. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun tampak berfoto dengan beberapa penggemar mereka. Netizen yang melihat video rekaman tersebut pun ka. Ikut bahagia karena kini hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar baik-baik saja, dikutip dari tribunmedan.com, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Bakmuat melihat netizen menghujat BBL, Lita Gading meminta tolong agar tak lagi menjadikan anak Lesti Kejora sasaran kemarahan. Udah ya saya minta tolong, kalian gak usah ngebully anak kecil, pinta Lita Gading. Ia pun mengungkapkan jika netizen yang menghujat BBL seorang pengecut. Pengecut kalian itu, kalau kalian bully, kalian berhadapan dengan saya, Tantan Lita Gading, dikutip dari seripoku.com, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Terkait soal kabar Lesti Kejora dipecat sebagai juri karena masyarakat minta stasiun televisi memboykotnya. Menanggapi hal itu, pedangdut Fitri Carlina, membantah kabar biduan asal Cianjur Jawa Barat itu diboykot televisi. Kalau yang aku dengar sih tidak diboykot ya. Mungkin diistirahatkan, kata Fitri Carlina ketika ditemui di kawasan Megakuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dikutip dari tribun Tangerang tanggal 29 Oktober tahun 2022.